Intro Hai Curious People, Maudia Yunda here. Selamat datang di Buka Kartu. Acara dimana kita mengupas semua rahasia dan juga membuka kartu tamu yang datang hari ini. And today we have Putrita. Gak suka. Gak suka, aneh banget. Tau kan? Aduh. Kenapa aneh Beb? Karena kayaknya baru tahun lalu kita juga, aku di interview Putri di acara Putri. Pertama kali kita ketemu. Pertama kali kita ketemu dan sekarang tuh kita udah sering banget main bareng dan udah jadi temen baik, jadi tuh kayak malah lebih awkward. Aduh. Anyway, gue jelasin ya. Rules of the game. Jadi, game ini gue gak tau isinya apa. Tapi intinya kita akan ambil kartu dan saling menanyakan apa yang diisi kartu ini. Ada juga beberapa crowdsource ya dari Instagram, sosmed. Kalo misalnya keberatan menjawab, boleh lah. Kita dapet kayak satu kali test. Terus ada juga challenge. Bener produser? Yes, ada juga challenge. Oke. You wanna start? How are you, Putri? I'm okay. I'm okay. Aneh banget. Bet, kita baru cecetan. Aku udah tau, Putri Tanjung tuh baik atau engga. Baik. Alhamdulillah. Apa kabar, Maud? Baik loh Putri. Terima kasih. Aduh, gimana ya? Eh, kita kurang luas deh. Ini akan meluaskan kita. Oke. Buka kartu. Gue dulu berarti ya? Iya, gue dulu deh. Eh, gue dulu, gue dulu. Karena kan lo ininya. Kan gue tamunya. Gimana sih? Seru ga? Eh, kalo hangout bareng, siapa yang paling sering traktir? Oke. Menurut gue sama-sama ga sih? Sama-sama. Sama-sama. Jadi kalo gue udah hari ini, lo besoknya gitu. Iya, bener-bener. Kita lumayan teratur sih. Kita kayak selalu agak-agak inget ya. Eh, lo udah bayar kemarin gue aja gitu kan. Bener, bener. Terus kayak... Apa ya? Awalnya sih kita agak rebut-rebutan dulu. Betul, bener. Tapi kalo sekarang kan kita udah sering. Jadi udah ga rebut-rebutan lagi. Jadi udah dari lo aja gitu. Hahaha. Ya bener. Kita pernah split ga? Engga, kita ga pernah split. Masa sih Put? Engga pernah. Kita ga pernah split sama sekali. Kecuali... Lebih banyak orang. Misalkan kemarin sama Iman, sama Vidi. Kita split, liat ga lo? Oh iya bener-bener. Cuma kalo kita berdua, kita ga pernah split. Itu kayaknya ada filsafatnya sih. Apa tuh? Eh, ga tau. Masih gimana. Masih filsafatnya? Engga. Filsafatnya adalah... Ya intinya kayak ada pengen ada kebersamaan. Mungkin ujung-ujungnya ya... Kita sama-sama bayar. Iya. Tapi... Splitting just feels a little impersonal. Mungkin ya. Bener. Tapi yang sebenernya kita sans aja sih sebenernya. Intinya sih. Jadi kayak udah ah gitu kan. Ya gitu. Gue ya. Oke. Kita udah pernah ngomongin sih ini. First impression versus now. Antara Maudie dan Putri. Eh, lo harus jujur. Iya gue jujur. Lo jujur dulu. Lo jujur duluan. First impression tuh persepsi gue sebelum ketemu. Atau pas pertama kali ketemu ya? Pertama kali? Pertama kali ketemu... Well honestly first impression gue very strong. Terlalu strong mungkin ya. Oke. Karena kan gue kayak... Strong in a good way atau in a bad way? In a good way. Oh in a good way. Maksudnya... Maksudnya gue coming in sebenernya gak terlalu banyak expectation. Kayak ya udahlah gitu kan ya. Mau podcast-an. Atau mau Youtube-an gitu. Sama Putri. Blah-blah-blah. I've known her for all. I've seen her. Blah-blah. Tapi belum kenal. Dah gitu. Tapi... Waktu kita ngobrol. Gue lumayan ngerasa spark. As in friendship spark. Di situ. Dan... Terus abis itu kan langsung rame ya. Langsung yang kayak... Eh kita ngompi. Eh kita ketemu anda. Malala. Kita bener-bener ketemu setiap minggu. Setelah itu kita ketemu setiap minggu. Tapi first impression gue tuh kayak... Oh my god. Ini kok kayak besti. Tapi kok dia rasa hal yang sama gak? Kayak ngerak gitu. Bertemuk sebelah tangan. Terus iya. Takutnya kan bertemuk sebelah tangan. Takutnya dia... Gimana beda sendiri gitu. Iya. Jadi... Gue ngerasa lo asik banget. Terus... Putri tuh... Apa ya. Very-very grounded. And level-headed. Very sharp. And... Itu sih. Jadi gue ngerasa... Hmm... Terus... Terus itu. Terus kita juga bonding over life stage. Waktu itu tuh kita kayak... Lagi pengen. Mau nikah. Bener. Lagi... Lagi meniti karir. Dan lalalah gitu. Lumas. Eh gue mulutnya balikan ini. Boleh dong. Oke. Kita udah tau loh. Jadi sebenernya... Pertama kali... Oke. Jadi pas mau... Ini gue first impressionnya mungkin gue... Enggak pertama kali ketemu ya. Ini sebelumnya. Karena waktu itu pas mau podcast tuh... Kayaknya gue lagi super low energy. Jadi gue kayak gak mau expect banyak. Terus gue juga kayak agak sedikit... Aduh... Kayak agak... Orangnya aneh gak ya? Iya. Kayak gue agak males sebenernya. Jujur waktu itu kayak... Hmm... Kayaknya ala-ala ngecidanya orang gitu. Kayak... Terus tiba-tiba... Pas abis kita udah ngobrol... Gue sama banget kayak lo. Gue malah sebenernya jatuhnya lebih ketakut. Kayaknya gue cerita sama lo deh. Takut dalam artinya kayak... Iya. Karena gue lumayan agak sulit ya. Kayak punya new friends. Terus juga gue sekarang... My inner circle... Kayak super... Small lah gitu ya. Kecil banget gitu. Jadi kayak... Gue merasa... Aduh... Terus sampe gue inget banget... Selesai gue... Shooting sama lo. Gue langsung telfon pacar gue... At that time ya. Yang udah jadi suami gue sekarang. Gue kayak... Gue suka banget lagi nih. Sama sih Maungi gitu. Kayaknya kita jadi bestie deh gitu. Oleh itu kayak si... Si Andres ngomong kayak... Tunggu dulu gitu. Lo jangan buru-buru. Bestie-bestie. Baru ngobrol 30 minit. Bestie-bestie lo gitu. Jadi kayak hati-hati gitu. Lo harus banyak ngobrol dulu. Tapi gue... So blessed. So blessed. So blessed. So blessed. I feel the same. Oh terus kita tuh... Bonding juga sebenernya karena hal itu put. Kita tuh ngomong kayak... It's really tough nowadays... Adulting and making new friends gitu gak sih? Betul. Gue ngerasa... Makin... Susah juga. Terus... Sering juga sih kita kayak nyambung. Tapi terus... Along the way mungkin... Less nyambung apa gitu. Jadi memang... Ya... Gitu deh sini ya. Dan menurut gue kemarin juga kita lagi di tahap yang sama juga kali ya tadi ya. Kita menikah. Iya jadi kita tuh cepet banget gitu. Terus kayak... Masalah karir juga inducingnya kan sama gitu ya. Jadi ya bohannya jadi lebih cepet aja. Bener-bener. Bener-bener. Dan untungnya sampai sekarang ya. Maksudnya itu kayak kita bukan yang kayak... Tapi kan banyak yang pesimis sama pertemanan kita teman-teman. Iya kan? Ada yang mempertanyakan... Ih kok baru berapa bulan udah deket banget. Tapi memang... Ya emang... Tapi kita juga pesimis. Iya. Kita juga pesimis kok. Tapi ternyata proven aja sih. Maksudnya kita emang ngejalanin juga. Terus... Kan jadi kayak cerita pacaran sih. Iya. Lo coba. Kita ngejalanin pertemanan ini. Dan emang... Ya makin lama makin nyaman lah-lah-lah gitu. Dah. Gemas. Cute. Coba ada yang kontroversial gak. Uh. Gue mau sih dengerin. Oke. What advice would you give to your 21 year old self? What? Wow. Deep banget tuh. Deep. Lo waktu itu apa tuh? Apa mindsetnya 21 tahun tuh? Kayak gimana? Oke. Mungkin gue akan bilang ke umur 21 tahun gue. Untuk... Chill a bit deh kayaknya. Untuk kayak lebih mikirin... Kesehatan. Tau kapan untuk berhenti. Lebih mencari ketenangan gitu. Gak usah terus mengejar hal-hal yang gak bisa... Kita kontrol anyway gitu. Karena I remember tuh 21 tahun tuh kayaknya gue di masa-masa lagi... Sangat ambisius. Mengejar... Macem-macem lah ya. Tapi terutama dari segi karir gue gitu. Dan gue tuh suka selalu bingung gitu loh. Jujurnya tuh gue udah sering cerita sama lu juga. Gue tuh selalu bingung sebenernya kayak... Apalagi sih misalnya kayak... Gue tuh selalu mau mencoba untuk... Proof myself. Ya. Mungkin karena... Banyak orang yang gak percaya gue gitu ya. Mungkin ya. Dari dulu gitu. Jadi kayak apa-apa yang gue lakukan pasti... Terasosiasi tuh whatever itulah gitu. Jadi gue merasa aduh kayaknya gue tuh gak pernah percaya sama kemampuan diri gue sendiri gitu. Jadi gue terus... Craving for apa ya. Validation. Iya. Validation. Tapi yang gue juga sedih adalah sebenernya validationnya bukan dari orang lain tapi dari gue sendiri. Jadi gue merasa gue tuh kayak gak pernah puas dan gak pernah percaya sama diri gue sendiri gitu. Jadi di 2021 tuh gue lagi bener-bener super duper ngegas segala sesuatu yang gue merasa aduh... Coba gue agak lebih tone down. Agak lebih... Lebih apa ya. Lebih pelan-pelan gitu ya. Mungkin gue juga jadi lebih... Sekarang pun gue jadi lebih sane gitu. Tapi ya gak apa-apa. Iya. Itu salah satu proses lah ya gitu. Dan menurut gue kan proses untuk akhirnya gue sekarang bisa lebih... Apa ya? Chill juga. Lebih bisa mengutamakan apa yang gue menurut gue prioritas. Terus juga udah gak mikirin omongan orang. Kayak gue juga udah bisa menerima bahwa gue gak bisa mengontrol segala sesuatunya. Karena ada yang luar kendak gue gitu. Jadi mungkin itu semua proses sih. Jadi mungkin gue... Gue pengen ngasih tau ke 21 tahun kayak... Ah udah, lo tenang aja gitu kok. Iya, iya. Gue... Itu relate banget karena waktu gue 21 tahun tuh juga... Ya mungkin itu naturally ada krisis identitas ya. Umur segitu. Karena lo mungkin lulus kuliah baru pertama kali bener-bener masuk dunia kerja. Terus kayak banyak pertanyaan kayak who do I wanna be? Iya. Who am I even? Dan terus kayak baru pertama kali tuh adulting. Iya. Yang eh kok tiba-tiba jadi orang dewasa ternyata rasanya kayak gini. Ternyata tanggung jawab tuh kayak gini. Dan ternyata... Bener. Hasil itu bener-bener bisa digarisin terhadap kerja keras kita. Atau gitu-gitu loh. Jadi kayak... Tapi yang lucu ya Mott ya. Memang berat sih. Tapi yang lucu ya Mott menurut gue. Pertanyaan kayak gitu tuh... Sampai sekarang pun kadang-kadang kita suka gak tau jawabannya apa. Masih. Masih sebenernya. Kadang-kadang kayak lu kayaknya udah agak lebih tua kita udah tauin semua jawabannya. Tapi ternyata itu kayak menurut gue pertanyaan yang akan selalu dipertanyakan aja. Di setiap pasar kehidupan gitu. Mungkin yang berubah tuh level kenyamanan kita terhadap ketidaktahuan itu gitu. Dan kenyamanan kita terhadap diri kita sendiri. Betul. 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 Dan itu yang tadi yang lu bilang itu sih kayak ada banyak hal di dunia ini yang gue pelajarin bahwa sangat-sangat di luar kontrol. Iya. Say know what you can or you cannot control. Gak bisa. Iya. Dan itu... Seru apa gak bisa di pas? Ini seru sih. Tapi gue oke. Kalau kalian main di series Gossip Girl, kalian akan pilih dan jadi karakter siapa? Nonton Gossip Girl gak? Gue nonton banget lagi. Gue nonton banget ya? Gue gak begitu nonton banget lagi. Gue jadi siapa? Gue cuma tau satu itu Blair. Itu doang yang gue tau. Gue kayaknya bakal jadi karakter cowok gitu loh. Gue kayaknya bakal jadi karakter si Gossip Girlnya. Oke. Soalnya kenapa? Karena si Dan ini tuh kayak nerdy-nerdy terus kayak outsider gak terlalu belong gimana gitu. Terus gue tertarik sih sama karakter-karakter agak outsider gitu. Oke. Kenapa? Oh enggak. Bukan. Jadi dia outsider. Oke. Jadi dia sangat observant gitu terhadap apa yang terjadi di anak-anak ini di New York. Oke. Dan dia juga very deep karena dia tuh kayak suka baca. Jadi dia kayak filosof gitu loh. Sebenernya Gossip Girl tuh filosof. Nah. Itu. Makanya gue kayaknya itu. Lo kayaknya bet. Lo kayaknya. Gue gak tau. Lo apa menurut lo? Lo salahnya karakter-karakternya itu drama banget sih. Drama banget ya? Tapi. Kita lumayan drama lah. Tapi drama untuk diri-diri sendiri. Iya kan? Kayaknya lo Blair deh. Gue Blair ya? Iya kan. Kalau Blair itu apa sih dia? Karakternya? Tapi lo gak kayak dia. Gue gak pengen bilang lo kayak Blair juga sih. Blair itu orangnya. Dulunya dia ada. Growthnya dia dulu agak superficial. Blablabla. Agak manipulative gitu-gitu. Drama-drama. Sebenernya drama lah. Oke. Tapi. Apa ya? Hmm. Tapi si Blair ini tuh juga kayak. Central to the story. Dan at the end of the day tuh punya a big heart. And like really helps everyone that she loves. Gitu-gitu lah. Lo gak nonton ya? Gak nonton gue. Ya kok bisa gak nonton? Lo gak nonton apa sih? Umuran segitu? Itu umur berapa sih? SMP? SMP ya? SMA gitu. Tuh. SMP SMA. Gue nonton High School Musical. SD SMP. Lu tuh High School Musical gak? Iya. Lu apa disitu? Gue kayaknya Sharpe deh Beb. Bener-bener-bener. Gue suka deh sama vibe dia. Gue siapa? Lu main character lah Beb. Lu main character energy. Lu sih Vanessa lah. Iya. Iya. Masa sih. Ini dia agak-agak. Dia agak-agak ini sih. Mirip-mirip juga sih. Kan dia ceritanya kayak agak nerdy-nerdy gitu kan. Iya bener. Gue kayaknya nyaman jadi yang agak nerd gitu. Gitu-gitu ya. Di setiap show harus agak. Agak nerd. Iya. Oke. Oke. Kita semua tau sekarang. Putri gak nonton. Gak nonton Gossip Girl. Ini kayaknya seru nih. Ini seru buat kita berdua. Ekspektasi versus realita pernikahan. Ini langsung ngelirik ke produsernya. Sama ngelirik ke nyokap. Lirik ke nyokap gue langsung takut. Apa nih? Jujur ya. Ekspektasi gue sama realitanya agak sangat mirip sih. Oh bagus dong. Iya. Karena mungkin gue udah mengenal. Oke. Sebenernya gue kan mengenal Andre ini gak begitu lama ya sebenernya. Jadi gue tuh kenal itu di bulan. Maksudnya kenal-kenal banget itu di bulan Juni, Februari, Mei. Oke. Terus abis itu Juni kita deket banget. Juli memutuskan pacaran. September gue di lamar. Jadi emang kayak super cepet banget gitu. Nah abis itu tapi gue dari awal kenal tuh gue udah mulai mempertanyakan semua yang gue pengen tanya tuh gue tanyain, Beb. Dari Face Date. Gue ngeceritanya. Gue udah tau kan ceritanya. Literally semua. Kayak financial status, pandangan dia terhadap ini, itu dan segala macem. Jadi gue merasa gue udah lumayan yakin lah sama dia. Jadi mungkin sebenernya ekspektasi realitanya gue agak sama sih. Gue merasa gue seneng banget karena gue sekarang udah ada temen gitu ya. Kayak gue bisa pulang setiap hari terus ada dia, dia bisa dengerin cerita gue dan segala macemnya. Cuma mungkin ya, dulu tuh gue punya, ini bukan ekspektasi sih. Gue takutnya, gue tuh takutnya kalo misalkan gue nikah tuh gue gak sebebas itu. Bebas dalam arti gue gak sebebas untuk berkarya. Gue gak sebebas itu untuk kesana kesini. Terus gue takutnya udah jangan-jangan dia merasa egonya kenapa-napa gak ya kalo gue terus berkarya dan segala macem. Ternyata realitanya, oh enggak ya gitu. Ternyata gue semakin malah semakin yakin. Ternyata dia sama support gue dengan semua karya gue. Dia mendukung gue untuk mengejar apa yang gue mau kejar. Jadi menurut gue sesuai sih. Ya makanya penting banget sih untuk kita tuh kalo pacaran pun emang harus tanya apa adanya banget gak sih? Maksudnya, ya supaya ekspektasi dan realita tuh gak kontras gitu loh. Bener. Ya, you know what you're signing up for gitu. Kalo apa Beb? Cuma ya, apa ya? Ekspektasi gue apa ya? Mungkin kalo gue udah kenal agak lebih lama. Dua tahunan gitu sebelum kita akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi udah ngerasa cukup kenal gitu. Cuman yang beda adalah gue ekspektasi transisi Jesse pindah kesini itu lebih berat. Oke. Gue ekspektasi bahwa dia itu akan lumayan berat mental dulu. Kan ini transisi yang besar ya. Pertama kali Jesse pindah kesini tuh. Itu pertama kali banget dia visit Jakarta. Gue pernah cerita ya? Iya, iya. Jadi ekspektasinya adalah akan sulit lah. Akan ada masa-masa yang gimana. Dan tentunya ada challenges. Cuman i've also been surprised by how gracefully and how quickly dia tuh bisa Apa ya? Make Jakarta his home. Kita even belum balik ke US lagi. Ever since he moved here gitu. Jadi i was really pleasantly surprised. Mungkin itu yang bagus sih. Tapi itu juga salah satunya itu sih yang gue kemarin ekspektasi gue adalah kayaknya Andra akan sulit nih adaptasi di Jakarta. Karena kan sama kan? Iya. Tapi bedanya adalah Andra ya sering kesini karena orang tuanya disini. Cuman gak pernah sama sekali kerja atau kuliah di Jakarta dan sekolah di Jakarta. Iya. Jadi gue kayak merasa jangan-jangan ini adaptasi kerjaan baru apa segala macam gitu kan. Tapi ternyata pasti ada adaptasinya sih ya Beb. Ada waktunya. Cuman menurut gue Alhamdulillah ternyata tidak selama itu sih. Dan dia dan menurut gue emang beda kali ya. Karena dia tuh bener-bener jadi dia tau bahwa akan ada adaptasi dan dia embrace it. Dan dia mau untuk mencoba untuk ya udah oke gue adjust. Iya. Jadi lebih cepat juga. Iya. Iya bener. Bener dan grateful banget sih karena ya gitu ya kalau misalnya gak bisa adaptasi. Pasti gue juga jadi kayak sedih gitu loh ngeliatnya. Bener bener pasti pasti juga jadi beban juga kan. Iya iya iya. Tapi banyak loh Beb. Tapi banyak juga yang emang gak mau dan gak bisa beradaptasi aja. Iya iya iya. Karena pada saat melihat perubahan itu kayak oh pengen aja balik ke comfort zone lagi gitu. Kayak itu sesuatu yang menurutnya gue gak usah gitu. Dan malah yang lucu gue tuh yang kayak panik sendiri kayak are you okay like mentally are you. Gue yang panik sendiri karena. Itu loh banget lagi. Iya. Karena gue tuh projecting. Iya betul. Kalau gue harus melakukan apa yang lo lakukan mungkin berat gitu. Tapi ya gitu jadi i was just so surprised i'm like wow. Ya bagus lah kita partnernya growth full ya. Bener. Dan menurut gue yang satu lagi yang gue juga lumayan kaget ya. Karena tuh Andra itu kayaknya love language nya tuh adalah word of affirmation. Iya. Jadi dia tuh yang selalu ngasih tau apa yang dirasain ke gue. Iya. Dan kayak memuji gue dan segala macamnya. Nah gue tuh gak terbiasa by the way Beb. Interesting. Iya. Jadi waktu akhirnya gue kayak nikah terus setiap hari gue sama dia terus kan dia mengekspresikan segala sesuatu dengan kata-kata kan. Itu gue agak awkward tuh awalnya. Gue agak bingung gimana cara gue membalasnya. Karena emang love language lu apa? Gue quality time. Oke. Oke. Sama gue physical touch. Tapi word of affirmation tuh agak lumayan di bawah. Terus sekarang? Terus sekarang lo? Nah tapi lucunya adalah akhirnya kita kemarin kita agui kayak Andra tiba-tiba gitu kita ngobrol. Kita ngobrol berdua gitu. Abis itu dia ngajarin ke gue. Gimana caranya maksudnya validation gitu-gitu ya? Betul. Lucu. Lucu ya? Iya menurut gue kayak oh yaudah kalau misalkan emang itu penting buat lo. Kan bukan berarti gue gak mau Beb. Karena gue tidak terbiasa aja. Bener. Jadi dia komunikasiin ke gue. Jadi gini kalau misalkan aku ngomong gini. Kamu jawabnya kalau bisa kayak gini gitu. Kamu gimana kalau kayak gitu gitu. Oh iya. Saatnya gue bisa ya. Gitu weh. Tapi ya. Jadi banyak deh. Tapi ya. Yang seru itu terakhir-terakhir ini kita juga jadi kayak punya sama kayak lo lah. Ada meeting internal gitu loh. Betul. Dan menurut gue itu penting banget gak sih? Penting. Dimana you're checking in with each other. What's going on gitu ya. Jangan sampai ada yang nanti sifatnya tuh jadi kayak utang emosional gitu loh. Karena lo kayak. Numpuk nanti jadinya. Numpuk akumulasi. Kalo misalnya ada internal meeting setiap. Apa ya gak tau sih periodnya seminggu lah dua minggu tuh. You feel connected. To just checking in. Iya. Everything's going. I agree. Asik-asik. Gue ya? Lucu nih. Okay. How would you answer the loaded question? Kapan? Punya anak? Hmm. Oh iya gue gak sabar banget nanya ke lo. Hahaha. 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 Ah once again. I'll see ya. Puchaingintope. Tonuloani wifi. Jangan bisa untuk wieri gallu. Cha kok nyami. Asik-asik-asik-asik.